Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari jawaban dari soal nomor 5 ya Silahkan diperhatikan Bentuk faktorisasi prima dari bilangan 76 Kita dapat menggunakan bonfaktor adik-adik Kalian harus tahu urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil terlebih dahulu Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan membagi 76 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil 76 dapat dibagi 2 hasilnya 38 38 masih dapat dibagi 2 hasilnya 19 19 merupakan salah satu bilangan prima adik-adik 17, 19, dan seterusnya Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka bonfaktor sudah kita anggap selesai Sehingga faktorisasi prima ya Faktorisasi prima dari 76 Yaitu 2 dikali 2 kali 19 Atau 2 pangkat 2 kali 19 2 pangkat 2 dikali 19 Mudah bukan? Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!